Mata berair, keliatan merah, dan merasa perih? Tunggu-tunggu, ini bukan iklan obat tetes mata, tapi inilah yang dirasain sama orang-orang yang habis kena ugas ini. Yang biasa dipakai buat ngebubarin kerumunan. Tapi emangnya, seberapa bahaya gas air mata? Apakah ia bisa sampai mematikan? Oke, biar paham dulu, pada umumnya jenis mereka itu kebagi-bagi kayak gini. Kalau sampai kena, ada yang bilang rasanya itu kayak abis dimandiin pake air cabai. Merasa panas sampai sekujur tubuh. Mata perih, hidung meler, ambil napas aja susah, bahkan muntah-muntah. Inilah yang bikin kerumunan orang bisa panik dan langsung bubar. Dan parahnya juga, laporan nunjukin kalau ada kemungkinan gas air mata itu bisa bikin sampai kegungguran. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah bisa sampai mematikan? Pertanyaan ini masih sering membawa perdebatan. Meski harusnya bahayanya nggak fatal, sayangnya, iya, beneran bisa mematikan. Contohnya kayak di beberapa kasus ini. Korban yang tewas biasanya mempunyai penyakit penapasan yang bikin dia jadi lebih rentan sama efeknya. Tapi kalau dipakainya ngasal, yang sehat pun bisa jadi korban. Makanya, penggunaannya itu harus hati-hati dan nggak sembarangan. Di Indonesia, benda ini laku keras. Anggaran polisi buat beli gas air mata sampai sebegini banyaknya. Dan, sebenarnya alat ini cuma boleh dipakai sebagai pilihan terakhir sebelum pakai cara yang paling ekstrim. Oke, oke. Mungkin dari sini kita mikir, gimana kalau suatu hari kita yang sampai kena? Nah, jangan sampai salah nanganinnya. Pertama, jangan kucek-kucek muka. Usahain tetap tenang dan kalau bisa, segera menghindar. Terus, cari air untuk lakuin ini dan ini. Ngolesin pasta gigi di bawah mata ternyata belum terbukti dan malah bisa bikin makin sakit. Ya, gas air mata sering jadi isu panas di berbagai belahan dunia. Dan sebenarnya, dia punya sejarah yang panjang sejak pertama kali dipakai pas perang dunia pertama. Fungsinya kurang lebih sama buat bikin lawan keluar dari tempat mereka bertahan. Waktu itu, gas ini termasuk ke kategori senjata kimia berbahaya. Lewat banyak perjanjian, gas air mata udah dilarang dari medan perang. Sekarang, penggunanya di militer cuma buat latihan. Jaga-jaga kalau ada yang langgar. Jadi, itulah sang gas air mata. Namun kadang, ia bukan cuma bikin nangis yang kena, tapi juga kerabat dan keluarganya yang nunggu di rumah sana. Kalau dilakuin yang gak sesuai prosedur di tempat yang gak seharusnya di antara anak kecil dan orang-orang biasa, hal yang seharusnya gak bahaya jadi bisa merenggut banyak nyawa. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax